Ratu Rania adalah pemaisuri Raja Abdul Raduah dari Yondania. Rania lahir pada 31 Agustus 1970 di Kuwait. Ratu Rania dan Raja Abdul Raduah menikah tahun 1993 dan memiliki 4 orang anak. Pangyanan Husin bin Abdullah, Putri Iman bin Abdullah, Putri Sarma bin Abdullah, dan Sibungsu Pangyanan Hasim bin Abdullah. Rania aliasin adalah nama lengkapnya. Ia seorang anak tunggal. Keluarga mereka bukanlah berasal dari keluarga Taya, namun orang tuanya mampu menyekolakkan Rania di sekolah terbaik. Rania juga bukan siswa yang berprestasi, namun ia juga dikenal muda bergaul dan mendapat kemudahan untuk belajar di jurusan administrasi bisnis Universitas Amerika di Cairo, Mesir. Ketika Kuwait diserang oleh Irak, Rania dan orang tuanya pindah ke Yodania. Kemudian Rania bekerja untuk Citibank. Pimpinan perusahaan tersebut ternyata adalah sepupu dari pewaris tahta Kerajaan Yodania, Pangyanan Abdullah. Setelah itu Rania pindah sebagai marketing di Apple Pemputer Yodania. Suatu saat di sebuah pesta yang diadakan oleh Citibank, ternyata takdeh mempertemukan mereka berdua. Saat itu Rania berusia 22 tahun lebih muda 4 tahun dari Pangeran Abdullah. Ketika melihat Rania, ternyata sang pangeran pun jatuh kinta pada pandangan pertama. Tanpa diduga, Rania juga merasakan hal yang sama. Awalnya ia tidak tahu bahwa pria yang ia suka di malam pendiamuan itu adalah seorang pangeran. Pangeran Abdullah pun mengungkapkan perasanya kepada ayahnya yaitu Raja Musim. Sang ayah yang mengetahui bahwa anaknya suka berganti-ganti pacar, ingin mengetahui wanita seperti apa yang telah membuat pangeran jatuh hati. Ayahnya pun datang ke kantor tempat Rania bekerja untuk menemuinya secara langsung. Sang Raja pun langsung menyerti dunia, bahkan menggesak pangeran Abdullah agar segera melamar Rania. Sangheran Abdullah dan Rania berpacaran dalam waktu yang singkat. Mereka menikah di awal tahun 1993. Awalnya hubungan mereka pun tidak berjalan mudah, karena banyak anggota kerajaan yang mencidir, karena Rania bukan berasal dari darah bangsawan kerajaan. Rania bukanlah hanya tentang kecantikan semata. Rania mampu memikat hati keluarga kerajaan dan rakyat Yodhania. Statusnya sebagai seorang isti pangeran terambar rupa, saat Raja Husin mangkak di awal tahun 1999 yang lalu. Rania kini telah menjadi seorang Ratu Yodhania dan isti dari Raja Abdullah II. Ratu Rania sangat memperhatikan beberapa masalah sosial, baik rural maupun global, seperti masalah anak, masalah pendidikan, serta kasus sosial lainnya. Kecegasan dan perjuangannya dalam berbagai kegiatan sosial telah dibuktikannya. Rania juga memutamakan pendidikan bagi kaum perempuan melalui lembaga yang diciptakannya. Rania dikenal sebagai wanita yang cantik di kalangan sosialitanya. Selera berpakaiannya pun selalu digandungi oleh masyarakat. Manjala Harper and Queen Tahun 2005 menobatkan Ratu Rania sebagai wanita tercantik ketiga di dunia. Sejak pernikahannya, Ratu Rania telah menggunakan jabatannya untuk mengatasi beberapa daerah bermasalah di Yonania. Rania aktif dalam berbagai kegiatan di seluruh dunia seperti Unicef, Peace of Peace, dan masih banyak lagi. Ratu Rania memberikan beberapa inisiatif di bidang pemberdayaan sosial, budaya, pendidikan, dan pemuda. Ia berdialog langsung dengan masyarakat, juga melalui media sosial dan Youtube. Ratu Rania pasti berbahasa Arab dan Inggris. The Sandwich Swap, The King's Gift, dan Enduring Beauty adalah buku anak-anak yang telah ditulis oleh Ratu Rania. Rania seorang ratu yang sangat dikintai oleh rakyatnya. Mungkin hanya kerajaan itu seorang ratu lebih terkenal dari raja yang memerintah. Ratu Rania memiliki personannya tersendiri yang membuat banyak orang mendukainya. Selain kecantikannya, dia juga cintas, berpikiran luas, fashionable, dan tentu saja seorang istri dan ibu yang baik.